Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Dewi Niki, di harinya Dewi Hari ini gue pengen membahas tentang hal yang mungkin kalian penasaran ya Kalian pengen tau, yaitu tentang cewek Jepang Youtube itu sekitar beberapa tahun yang lalu Ketika pada masa itu belum banyak konten-konten yang menarik seperti sekarang Konten-konten yang simple itu banyak banget Konten yang simple itu misalnya kayak menginterview cewek Jepang Isi interviewnya apa, kalau misalnya punya cowok Indonesia gimana gitu Nah cewek Jepangnya ya jawab, oh ya gak masalah gitu ya Nah gue rada terganggu sama beberapa komen di bagian bawah video tersebut Komen itu yang mengatakan bahwa cewek Jepang itu gampang Dalam maksud murahan Jadi hari ini gue pengen bahas, apa bener cewek Jepang itu murahan, gampang gitu ya Langsung aja ke kesimpulan Enggak, gak gampang Jadi gini guys, sebetulnya Ini kayak perbedaan pandangan gitu ya Cara pandang, pemikiran gitu Kalau kita di Indonesia, sebelum nikah Kalau misalnya melakukan perbuatan yang seperti itu Yang keemau, cewee gitu ya Itu Dianggap dosa gitu ya Karena kita di Indonesia itu punya unsur-unsur nilai agama Dan kita orang timur gitu Budaya kita itu memang mengajarkan untuk Tidak melakukan hal tersebut sebelum menikah gitu ya Meskipun, meskipun Pada kenyataannya, sebetulnya di belakang itu Banyak yang melakukan seperti itu gitu Ya kan Oh tapi kalian jangan salah ya Gue sama suami gue tetap menjaga sampai menikah Jangan salah Malah gue sebetulnya heran sih Soalnya gue pacaran sama suami gue tuh Hampir 5 tahun ya Ya gue gak bilang ya Gak ada Gak ada kejadian Pada kenyataan kan Memang banyak kan Kejadian seperti itu Bahkan pas gue di Masih student dulu Masih SMP Itu Ada temen Satu sekolah Yang hamil Di luar nikah gitu Jadi Ya gak perlu sok suci lah ya guys Intinya seperti itu Tapi kita tuh kan punya pandangan bahwa Sebelum nikah itu ya lebih baik jangan melakukan hal tersebut Dan Meskipun di belakang orang-orang itu ada yang melakukan Orang-orang yang melakukan tersebut juga pasti punya pemikiran bahwa Sebetulnya Lebih baik jangan gitu Melakukan sampai menikah gitu kan Sedangkan kalau di Jepang Gak ada pemikiran seperti itu guys Gak ada pemikiran yang kayak Harus Pure Pure gitu ya Gak boleh melakukan Gak boleh ciuman Gak boleh pegangan tangan sama sekali sampai nikah Itu gak ada pemikiran seperti itu Karena Disini itu Agama itu lebih ke Kebudayaan sih ya Buat mereka Jadi orang Jepang itu Kalau pergi kuil itu Bila ada maunya Di kuil itu ada Tuhan Tuhan untuk Mendatangkan keuntungan Tuhan yang membantu Untuk supaya mereka Lulus ujian gitu Jadi orang Jepang itu pergi ke kuil itu Bukan karena mereka Religius dan mereka percaya sama agama gitu ya Mereka percaya ada Tuhan gitu Tapi Tuhannya itu bukan cuma satu Beda kayak kita Kalau kita kan percaya Tuhan itu cuma satu Ya Allah gitu ya Sedangkan Kalau Orang Jepang itu mereka Tuhannya itu ada banyak guys Ada banyak Dan Kalau gue misalnya kayak Kristen gitu ya Katolik Gue kan pergi ke gereja tiap minggu Terus juga Di gereja itu ada kayak Pendalaman iman Terus juga Baca kitab suci Dan nanti Pastor bakal Ngejelasin Pesan apa yang Ingin disampaikan Dari kitab suci tersebut gitu kan Sedangkan kalau di Jepang itu Mereka cuma ke kuil doa aja gitu Jadi Gak ada yang Namanya Menyerap Ilmu agama Ajaran agama itu Gak ada Ada sih sebenarnya Tapi Kebanyakan orang itu Gak Gak sampai sebegitunya gitu Jadi gak religius gitu Jadi Gak ada Konsep bahwa Melakukan hal tersebut Sebelum Pacaran itu Adalah dosa gitu guys Jadi Kalau misalnya Kalian anggap Cewek Jepang itu Gampang gitu Murahan gitu Ya itu karena Kalian melihatnya itu Memakai standar Pemikiran yang ada di Indonesia Sedangkan kalau di Jepang itu Gak seperti itu guys Nah Di Jepang itu ya Biasa aja gitu Dan kalau misalnya Kalian Mungkin Someday Atau mungkin sekarang Pacaran Sama cewek Jepang gitu Dan misalnya Ceweknya mau Melakukan itu sama kalian Ya Itu karena Dianya cinta Sama kalian gitu Ya gak ada bedanya juga Sama di Indonesia Yang ngelakuin Sembunyi-sembunyian sih gitu Cuman ya itu Intinya karena Dia tuh beneran Sayang sama kalian gitu Bukan berarti Karena dia tuh Murahan Jelas kan Lagian juga Aneh gitu kan Kalau misalnya Kalian pacaran Tapi kalian Nanggap Orang yang kalian Suka itu Yang kalian anggap Dia murahan Itu kan Aneh guys Kalau misalnya Gak ada niat Buat nikahin Lebih baik dari awal Jangan main-main Menurut gue Kasian ceweknya Nanti Cewek gak selamanya Muda guys Soalnya Gak selamanya Bisa Punya anak Nikah juga Gak harus Punya anak Dan Kalau kalian pacaran Sama cewek Jepang Jagalah Dianya Lihatlah dia Sebagai Seorang perempuan Seorang manusia Bukan Bukan karena Dia tuh Cewek Jepang Atau cewek Korea Atau cewek mana Gitu Gak perlu lihat Kewarga negaraannya Apa gitu Kalian tuh Lihatlah Pasangan kalian Itu sebagai Manusia Yang punya Budaya yang beda Cara pandang yang beda Dan Dia kewarga negaraan Juga beda Oke Sekian video Untuk hari ini Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Matane Belum tentu Cewek Jepangnya Mau juga sama kalian Sekian video Untuk hari ini Terima kasih Sudah nonton Jangan lupa Untuk like Share Dan subscribe Di channel ini Semoga kalian Terhibur Mata Tsugi no Toga De Oai Shimashou Jaa Ne